Suku banyak fx dibagi x tambah 5 memberikan sisanya 2x-1 Dan dibagi oleh x-3 memberikan sisa 7 Berapa sih sisa pembagiannya fx itu kalau oleh x kuadrat ditambah 2x-15? Nah, sebenarnya kita lihat lagi dari yang ini nih pertanyaannya ya Katanya sisa pembagian fx oleh x kuadrat tambah 2x-15 Dari sini kita lihat memfaktorannya itu berapa Nah, begini Sekarang kalau misalnya kita faktorin itu nilainya menjadi x Ini ada plus 5 sama min 3 Nah, karena dia pangkatnya 2x kuadrat ya Berarti sisanya, fungsi sisanya itu kita misalkan apa? Kita misalkan fungsi sisanya itu adalah Berderajat 1 Jadinya ax ditambah b Ingat ya, kalau dia pangkatnya 2 dibaginya oleh pangkatnya 2 Berarti pemisalan kita pangkatnya pangkat 1 Nah, udah gini gimana? Kan dia x tambah 5 nih Berarti kan x-nya sama dengan min 5 dong Kalau kita pikir kan x tambah 5 sama dengan 0 Berarti x-nya sama dengan min 5 ya Nah, jadi kita masukin kalau dia x-nya min 5 berarti sama dengan min 5a ditambah b Ya, kita ganti x-nya juga min 5 Kalau dia x-nya 3 dari mana 3-nya? Ini kan x-min 3 nih Berarti x-min 3 sama dengan 0 ya Sama kayak gini Jadi x-nya sama dengan 3 ya Jadi, 3a ditambah b Nah, kita punya 2 persamaan Tapi kurang lengkap nih Kita harus nyari s-min 5 berapa S3-nya berapa Kita baca soal awal Suku banyak fx Kalau dibagi x tambah 5 sisanya 2x-min 1 Nah, jadi kita buat misalnya disini Kalau misalnya F-nya min 5 Ini gagarannya dari sini ya X tambah 5 berarti kan berapa? Min 5 dong x-nya ya X tambah 5 sama 0 gitu ya Sisanya katanya bentuknya 2x dikurangin 1 Karena x-nya ini adalah min 5 Berarti dia bentuknya jadi 2x-min 5 Dikurangin 1 dong ya Ini x-nya diganti min 5 Jadi, sama dengan 2x-min 5 min 10 Jadi, min 11 Nah, ini sama aja F-min 5 itu sama aja S-min 5 Sisa ya Ingat ya, teorema sisa Jadi, f-min 5 ini sama dengan S-min 5 Nah, udah gitu kita cari lagi Kalau dia misalnya F-nya 3 Ya, dari sini nih X-min 3 berarti X-nya 3 ya Katanya sisanya 7 Oh, langsung aja dong Ini 7 Kita masukin ya Kalau tadi kan dalam fungsi ya Jadi, kita mesti masukin Nah, ini gue sama nih S-min 3 Eh, S-3 Itu juga nilainya 7 ya Sama aja Bicaranya F-3 boleh S-3 boleh Nah, jadinya Kita bisa ngejain yang ini Nih Nah, gimana ngejainnya Kita lihat Nah, yang pertama Kalau misalnya S-min 5 itu Adalah Min 11 ya Ini sini nih S-min 5 katanya sama dengan Min 11 Berarti Kita masukin dong Kita masukin Min 11 Itu sama dengan Min 5A Ditambah B Gitu ya Nah, terus Kita yang kedua Kalau misalnya Ininya 3 Katanya sisanya 7 Berarti kan S-3 ini nih Yang ini nih S-3 kita ganti 7 ya 7 Itu sama dengan 3A ditambah B Nah Udah gini Diapain ya Kita tinggal ngejainnya Dengan cara Eliminasi Kita kurang ya Jadi, min 11 Dikurangin 7 Min 11 kurangin 7 itu Min 18 Sama dengan Min 5A Dikurang 3A Min 8A Begitu ya Nah, berarti A nya sama dengan 18 per 8 18 per 8 Kalau kita kecilin 9 per 4 Nah Udah gitu kita nyari nih Nyari Di sini Kita cari B nya Caranya pakai yang ini aja ya Kita gampang nih Angkanya kecil Jadi, 7 Itu sama dengan 3 dikali A nya itu 9 per 4 Ditambah B Jadi, 7 itu sama dengan 27 per 4 Ditambah B Nah, jadi B nya sama dengan apa 7 dikurangin 27 per 4 Nah, gitu ya 27 per 4 Nah, 7 dikurangin 27 per 4 7 itu sama aja 28 per 4 Dikurangin 27 per 4 Jadi, dapet nih B nya itu 1 per 4 Nah, sisanya SX yang kita buat Tadi kan kita udah buat Sifat apa Persamaan sisanya ini ya Yang SX sama AX Tambah B Jadi, SX nya Udah ketahuan dong A nya itu adalah 9 per 4 Jadi, 9 per 4 X Ya Ditambah dengan B nya Tadi kita dapet 1 per 4 Nah, jawaban yang cocok ini E Ya, 9 per 4 X Ditambah 1 per 4 8 8 9 9 10 14 15 15